Ini adalah warga kita yang pertama bernama Julie Jackson Dia adalah seorang warga yang tinggal di namanya ini Rumahnya Julie, kita cek dulu ini Rumah pertama yang ada di kotak Lumayan ya, desain yang sangat bagus dari rumah Julie Jackson ini Kita akan coba Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan gue Donny yang bernama di channel Donny Bu Welcome, kali ini kita akan bermain di game GT Skyline Ada lawangan dari Pak Presiden kemarin mengundang Kita disini akan mencoba menjadi wali kota baru di San Palma Kita coba menamakan Menjadi ibu kotaba Kita namakan Burwar Oke teman-teman semuanya, kita sudah ada di game GT Skyline So, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu dibilang keberkahan ya guys ya Disini kita diberi kesempatan untuk menjadi seorang gubernur yang akan mengelola sebuah pulau terpencil di kota Bulwarjo ya guys ya Disini gak tau kenapa Ada lahan kuning yang warna empat ini Sangat-sangat mencolok sekali ya di mata ya guys ya Dan so, inilah dia pulau yang lumayan luas ini Kita akan coba jadikan nantinya sebagai pusat kota Dan tentunya untuk mengawali sebuah langkah Kita akan membangun sebuah desa kecil yang bernama desa... Desa Obito Desa Obito Eee Jalannya yang ini Kita biar buka semuanya dulu Ini agak bergelombang ya jalannya di sebelah sini ya Oh iya Terus sekali ternyata ini agak-agak nanjak ya Situasinya agak nanjak Kita coba jalannya biar agak enak Maybe kita akan belokan kesini kali ya Ya Kita akan pakai jalan yang ini dulu aja guys Jalan berpasil Jalan berpasil Jalan berpasil lumayan ini guys memang kita agak berkurang cepat ya di sini ya ini kita buat dulu yang pertama adalah listrik kita pakai wind turbine dulu aja ini adalah dataran tinggi yang kalian kan mana tadi lihat eh estimation production empatan lalu ini ya noise-nya itu banyak jadi agak mungkin agak jauh dari jalan supaya tidak mengganggu warga pada saat beraktifitas kita tarik kesini oke terus kita buat sumber mata air kita ambil di pipir pantai ini deket aja sama jalan-jalan raya terus pipa pembuangan eh sebelah kayaknya bagi water treatment ini ya inline Hai atau yang ini drain capacity yang ini atau yang ini ya yang ini ya ini kita bikin sebelah sini Oke udah terus kita sambungkan listriknya dulu biasanya kalau listrik itu kan mengikuti jalannya jadi biar biar enak dilihat kita akan buat mengikuti jalan infrastruktur kalau Pak wali kota kita ini ya Menteri perlistrikan Hai Oke udah jadi Hai desa kita ini ditarget nanti sama pemerintah ya penghasilan per penghasilan pendapatannya kita nanti akan bagi untung bagi presiden karena kita sudah dipasrahkan untuk mengelola aset-aset yang tidak terpakai ini rumit kita salurkan dulu airnya Hai masing-masing oke matahala di tempat yang LU-深 laser Raja 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 selamat menikmati supaya kita tidak bangkrut kita akan mencoba membangun sebuah pabrik di sebelah sini pabriknya sebelah sini oke, tidak cocok sekali untuk pabriknya sudah belum teraliri aliran air sampai kita nunggu sudah mulai terbangun rumah-rumah di sini ini termasuknya bagus rumahnya ini kita lihat rumahnya masih dalam tahap pembangunan di sini ada tumbuhan di sini ada kantor pos masih terlihat sangat desa sekali belum ada listrik benar-benar kita tarik dulu listriknya oke lumayan jauh loh dari sini ke sini ini untuk pabriknya juga belum ada kita tarik dulu guys oke sudah terbangun sambil menunggu nanti warga kita yang pertama ada siapa yang datang ya kita tunggu dulu kita cepatkan dulu guys warga kita yang pertama ada siapa ini belum ada yang sampai kah jadi kita lewat ini ya guys lewat brosur terus internet gitu semacam penjualan tempat apa namanya tempat buat istirahat gitu kan di sebuah pulau kecil mana tau mana tau ada gitu yang minat siapa yang mau jadi warga putang jalannya bergelombang sebelah sini kalian bisa lihat jalannya bergelombang belum ada satu yang lewat warga kita ngomong-ngomong ya mungkin nanti kita akan sampai 221 mana orangnya yang belum datang oke 6 adep air juga disini wait a minute kita tunggu guys biasanya agak loading lama ya ini udah ada 200 orang tapi belum ada yang masuk sahabat dulu mungkin nanti kita akan coba cek kembali infrastruktur disini ada 16 pekerja termasuk pabrik pabrik es kemudian pabrik garmen disini ada juga pabrik oh itu dia guys sudah pada datang ini adalah warga kita yang pertama bernama julie jackson dia adalah seorang warga yang tinggal di namanya ini rumahnya julie kita cek dulu ini rumah pertama yang ada di kotak lumayan ya desain yang sangat bagus dari rumah julie jackson ini kita akan coba set set menjadi menjadi historical building wow ini rumahnya si julie the hickory resident kita kasih nama guys manusia pertama yang punya rumah di gota kita selanjutnya selanjutnya siapa lagi nomor manusia yang kedua selamat datang disini ada dekter finch dekter finch dia tinggal di the pleasant presiden rumah dengan tingkat apa namanya yang mana rumah rumah ini rumah rumah semacam rumah semacam rumah yang ada di desa desa gitu lumayan lumayan oke mantap sudah ada banyak sekali orang yang masuk ke kota kita ya disini oke kita coba cek dulu untuk industri kita disini disini ada goods unlimited ada juga carmen limited juga 62 cent pendapatan 62 cent oke kita akan coba berluas lagi daerah industri oh banyak banyak nih mobil yang datang tampan yang lancas ini sebelah sini tambah lagi sudah pada sampai di rumah masing-masing belum siapa ini si julie jackson oh iya dari tadi belum sampai sampai loh termasuknya jauh perjalanan dari sana ke sini di sini tiang-tiang listriknya bagus sekali ya tertata enak dilihat dan tumbuh-tumbuhannya rendernya agak telat ya ini karena recordnya terlalu besar ini gambarnya oh ada yang jalan juga ini siapa ini seorang anak kecil yang tidak mempunyai pendidikan di sini yang sekali karena kita belum punya pusat pendidikan sudah lumayan panjang ini perjalanan kota kita sampai di sini dulu mungkin untuk episode pertama kota purworejo so nanti untuk akhirnya kita akan buat cinematic mode untuk video kali ini pertama semoga kalian menikmati dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir terima kasih yang sudah mengklik video ini dan jangan lupa untuk klik subscribe supaya tidak ketinggalan video berikutnya yang akan semakin menarik tentunya terima kasih sudah menonton video ini gue dan yang pamit see you next selamat menonton selamat menonton selamat menonton